Ialah Profesor Dr. Rianawati M.A.G, seorang guru besar IIN Pontianak dalam bidang pendidikan ahlak. Lahir di Pontianak 1 November 1969. Rianawati adalah petri ke-6 dari 8 bersaudara dari pasangan almarhum Dr. Andes Haji Hamini Ribut, seorang pegawai pajak kantor Inspektorat Pontianak, dan almarhum Haji Asyafina, seorang ibu rumah tangga. Ia kemudian menikah dengan Insinyur Bambang Dermawan, pensiunan dengan jabatan terakhir Staf Ahli Bupati Kabupaten Sekadau. Dari pernikahannya, ia dianugerahi 4 orang anak. Putra pertama bernama Apoteker Abdurrafi Maududit Dermawan, MSI, menikah dengan Fadwisari, SSI, MSI, yang mana keduanya merupakan dosen di Prodi Teknologi Labal Tau Medis Politeknik Asia Pontianak. Putri kedua, Dr. Abidah Bajlinda Dermawan, merupakan seorang dokter umum di RSU Yersi Pontianak. Putri ketiga, Dr. Basirol Sajidah Dermawan, saat ini sedang persiapan program internship dokter. Putri keempat, Ibtihal Nabila Dermawan, saat ini masih menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Tanjung Kura. Riana Wati menempuh pendidikan jenjang serjananya di Fakultas Terbiah IAIN Syarif Hidayatullah Pontianak. Riana Wati juga sempat berstudi di S1, Fakultas Osruddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lulus pada tahun 1995. Kemudian menempuh jenjang magister pada program studi kajian Islam dengan beasiswa Departemen Agama RI, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lulus pada tahun 2000. Kemudian, Riana Wati meraih gelar doktor pada program studi pendidikan umum Sekolah Paskasarjana Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013. Prof. Dr. Riana Wati MAG mengawali karir sebagai dosen dimulai sebagai dosen honorer pada tahun 1996 di Universitas Tanjung Kura, dan pernah diperbantukan sebagai dosen luar biasa di UPT MKU Universitas Tanjung Kura, pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Pada tahun 2005 hingga 2009, pernah diperbantukan di Sekolah Tinggi Alma Arief Sintang, dan sampai sekarang sebagai dosen Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak dengan bidang keahlian pendidikan ahlak. Pernah menjabat sebagai ketua program studi pendidikan agama Islam, menjabat sebagai kepala pusat studi gender dan anak IAIN Pontianak, dipercaya sebagai asesor beban kinerja dosen IAIN Pontianak, aktif sebagai asesor badan akreditasi nasional Sekolah Madrasa Kalimantan Barat, kemudian ia juga dipercaya sebagai ketua bidang satu berkumpulan pro di PAI Indonesia. Selain sebagai seorang akademisi, Prof. Dr. Rianawati MAG juga aktif di berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti menjadi pemurus TKA TPA Bait Al-Hikmah Al-Muhajirin Sekadau, menjadi ketua RT 001003 Gang Lompok Batang, menjadi tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, dipercaya juga sebagai wakil ketua perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Barat. Juga ikut serta dalam kunjungan studi di Peking University, Beijing, China. Perempuan yang gemar memasak ini juga memiliki produktivitas yang tinggi di dunia kepenulisan, terbukti dengan deretan karya di antaranya, sejarah peradaban Islam, implementasi nilai-nilai karakter pada mata pelajaran PAI, guru pelaksana pendidikan karakter di sekolah, kerjasama guru dan orang tua dalam pendidikan akhlak, pembelajaran akidah akhlak, dan masih banyak lainnya. Berkat ketekunan dan konsistensi yang ia miliki, anak ke-6 dari 8 bersaudara ini mendapatkan penghargaan PENAMAS Award atas dedikasinya dan prestasinya dalam bidang penelitian. Ucapan terima kasih kepada semua pihak, dan semoga Allah terus beridoi apa yang kita upayakan untuk terus memberikan yang terbaik. Yakinlah skenario Allah begitu indah, kita hanya perlu terus bergerak, meski sapa meruah hidup ini membuat kita sedih dan berisah. Yakinlah air zam-zam takkan pernah habis, meski kita tak pernah tahu di mana ia akan muncul, dan di kaki siapa ia terperganti.